Halo Nevisen, apresiasi diberikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut terhadap Fly Navy atas kehadiran dan peran aktifnya pada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Berikut pernyataan kasal selengkapnya yang disampaikan pada peringatan hari penerbangan TNI Angkatan Laut ke-68 di Surabaya oleh rekan saya Sertul Safrina. Silahkan Sertul Safrina. Darmajala Kacaputra. Nevisen, saat ini saya sudah berada di pusat penerbangan TNI Angkatan Laut, Juanda, Surabaya. Dimana hari ini merupakan peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024. Pada peringatan kali ini, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyematkan private kehormatan penerbang kepada tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Kasal juga memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024 di Apron Hanggar Lanundal, Juanda, Surabaya. Serta peresmian Monumen Penerbangan TNI Angkatan Laut. Seperti apa rangkaian kegiatan pada hari ini? Berikut libutan selengkapnya. Hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024 diawali dengan penganugerahan private kehormatan penerbang kepada tujuh orang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yakni Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Erwin S. Aldidharma, dan Kodik Latan Legyen TNI Marinir Nur Alamsyah, Asrina Kasal Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono, Asop Kasal Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, Pangko Armada I Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi, Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Arianto Chondro Wibowo, dan Pangko Armada III Laksamana Muda TNI Hersan, di Base Ops Lanudal, Juanda, Surabaya. Pengandunggeran private ini diberikan sebagai salah satu bentuk penghargaan atas andil pemikiran maupun gagasan untuk membangun dan mengembangkan kekuatan TNI Angkatan Laut khususnya penerbangan. Private penerbangan TNI Angkatan Laut adalah simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit penerbang dan sebagai bentuk apresiasi bagi personil di luar pus penerbang, baik militer maupun sipil yang berjasa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi. Usai penyematan private kehormatan, Kasal kemudian menjadi inspektur upacara. Pada peringatan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut di Apron Hanggar Lanudal, Juanda, Surabaya, sejumlah apresiasi dan rasa bangga disampaikan oleh Kasal terhadap Fly Navy. Untuk menambah keindahan jalannya upacara pesut TNI Angkatan Laut dijadikan background pasukan upacara yang bersaf dari timur ke barat. Pada rangkaian hari ulang tahun penerbangan TNI Angkatan Laut kali ini, langit kota Surabaya pun dihiasi aksi demonstrasi alutsista pesut yang diawaki pilot handal TNI Angkatan Laut. Di akhir rangkaian kegiatan, Kasal juga berkesempatan meresmikan Monumen Penerbangan Angkatan Laut yang sebagai peringatan terhadap peristiwa penting pada masa lalu pada penerbangan TNI Angkatan Laut. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada hari ini, Kamis tanggal 27 Juni, 24, pukul 10.25, Wakti Indonesia Barat, Komumen Penerbangan Angkatan Laut, secara resmi, saya resmikan. Pada bagian utama Monumen, terdapat dua patung penerbang TNI Angkatan Laut dengan mengenakan Flying Suite yang menatap tacam langit. Di dalam Monumen tersebut, pada dinding kiri dan kanan patung, terukir 580 deretan nama perwira penerbang TNI Angkatan Laut, beserta Navy Number-nya yang pernah menerbangkan berbagai jenis pesawat TNI Angkatan Laut sejak Peran Kemerdekaan, hingga penerbang muda yang baru menyelesaikan pendidikan penerbang di tahun 2024 ini. Dengan keberadaan Monumen ini, diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dekat tentang sejarah pengabdian pesawat TNI Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan dalam sistem senjata armada terpadu TNI Angkatan Laut. Sebelum saya sampaikan orang-orang ini, saya ingin mendengar semangat keranjuri-keranjuri dari orang-orang TNI Angkatan Laut yang bergagam terdekasat. Jalau kembang! 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 没!! Terima kasih Dengan berbicara bom. Seperti dengan semangat kalian, Saya ingin mendengarkan bahwa penerbangان bahwa PNI Angkatan Laut akan semangat naik di set shaft. Dari πεas out tangkalan udara TNI Angkatan Laut Juwanda Surabaya serta Safrina Kameramen Pras Kio yang melaporkan kembali ke studio Terima kasih saya Sansa Frina atas laporannya Jelas Feva, Jaya Mahe